Us, kesini dong Gue gak mau terlalu deket-deket sama Arik ya Ya udah deh kalo lo ngertem, giem aja Bismillahirrahmanirrahim Allah wa barla ilaih Allah Welcome Beautiful Welcome Beautiful Kali ini tema kita berbeda Besha kali ini aku tidak Dandan Yaudah ini gue gak dandan Tapi gue udah dandan Jadi biar lebih mencekam Kan biasanya aku bayi cak tuh Sambil dandan sampe cerita Jadi biar lebih mencekam, biar lebih fokus Kita sambil cerita aja langsung yang gak bisa pake dandan Oke, jadi karena ini adalah Oktober spooky season Jadi aku udah minta temen-temen Untuk ceritain dong pengalaman horor kalian Melalui DM But I'll go first, oke? Aku gak tau apakah disini para penonton banyak ya Oke, aku gak tau kalau lo udah denger atau belum Jadi aku tuh sebenernya gak terlalu Amit-amit coy, jangan sampe sih Aku tuh gak pernah yang melihat kayak gitu-gituan gitu ya Dan aku jujur aja Oh iya, FYI untuk konten kali ini Gue tuh gak pernah mau yang namanya cerita tentang horor Apalagi kayak gini-gini Gak pernah gue mau bikin konten kayak gini Tapi gue dipaksa sama Asri, Finda, Mentari Kalian semua disini gue dipaksa Ya, karena biar Aduh kan ini kan bulan Oktober gitu kan Jujur kenapa gue gak mau? Karena gak pernah mau Karena seperti yang kalian tau Kalau kita ceritain jadi ada yang mendengarkan Jadi makanya gue gak pernah mau Tapi kayak yaudah Oke cerita ini tuh waktu pas aku tuh masih SD SDKS kita kelas 5 atau kelas 6 Dan disitu, jadi aku lagi di rumah Dan di rumah itu ada aku, Adit, dan Aib Jadi kita bertiga Terus udah gitu ada om aku satu Sebenernya bukan om sih Jadi temennya mama Karena dulu tuh mama punya band Terus udah gitu ada kayak DJ-nya gitu di bandnya Terus udah gitu ada namanya om Daus Nah ada si om Daus itu Terus ada satu mbak ART gitu ya Perempuan Jadi di rumah tuh lagi sepi banget Cuma kita berlima doang Terus udah gitu kita ngumpul kayak di ruang tamu gitu lah Aku inget banget Itu siang-siang bolong Terik banget gitu ya Lalu memang di rumah itu ada walkie-talkie Walkie-talkie kan pasangan kan Nah om Daus ini karena dia DJ Dia tuh butuh sesuatu Atau kayak ruangan yang tenang gitu Untuk ngarancemen musik Nah akhirnya mama aku taruh dia tuh di atas Di atas itu tuh sebenernya tuh kamar ART Tapi udah gak dipake lagi gitu Ada di atas Dan itu cuma satu kamar tau doang Jadi di atas itu ada satu kamar sama tempat jemuran Jadi kalo dibuka tuh ada tempat jemuran Dan lanjut pada hari itu Jadi kita lagi ngobrol aja nih gitu kan Jadi walkie-talkie tuh ada di meja kita Oke ada di meja kita gitu Kita lagi ngobrol-ngobrol aja biasa aja Lalalalalala gitu kan Ini beneran gak ada siapapun Pokoknya semua orang yang di rumah itu tuh Kita tuh lagi ngumpul kayak gini Terus tiba-tiba aku tau apa Tiba-tiba tuh si walkie-talkie tuh bunyi Ini pertama kalinya aku mengalami Ya Allah coi jangan sampe ya Allah tau ngelindungi aku selalu ya Aku gak pernah mengalami hal-hal kayak gitu sebelumnya Tapi itu kayak pertama kalinya Dan itu bener-bener ada di core memory gue Aku bener-bener inget Jadi awalnya tuh kayak suara angin Ssss gitu Terus tiba-tiba tuh apa Suara cewek ngomong kayak gini Us, kesini dong Demi apapun ya Allah Tuhan Kita langsung kayak Kita langsung kayak gitu Lu kebayang sih anak kecil Karena kan aku yang paling besar tuh Anak-anaknya disitu kan Aku kayak kelas 5 SD Adi tuh lupa aku kelas berapa Aduh juga kelas berapa Pada bocah Dan itu literally pengucapan Itu bener-bener perempuan Itu bener-bener jelas Us, kesini dong Akhirnya si Om Dawes langsung kayak Astagfirullah Cari walkie-talkie dimana Walkie-talkie disemana Kita langsung pada carikan Jadi yang satu ada di meja itu Satu lagi gak tau kemana Om Dawes langsung bilang gini Wah fix di atas nih Gitu kan Terus kita langsung kayak Om Dawes Jangan udah gak usah Biarin aja Jadi kita kayak gak usah Gak usah Om Dawes Gitu kan Gak 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 Coba Om Dawes kalian mau ambil rokok di atas Gitu apa? Bener di atas Di kamar itu Di kamar itu Di kamar itu Gitu kan Jadi Allah Tuhan Tolong lindungi kami semua Yang ada di ruangan ini ya Amin Gitu cerita dari aku Dan gak ada yang dibohongi ya Kalian bisa ngeliat mimik aku ya Kalian masuk core memori gue Oke lanjut Aku akan membacakan cerita yang dari teman-teman Yang apa Aku ada tapi kalo kepanjangan Maaf ya kak Dulu pas kuliah aku tuh Sekamar berdua sama temen kampus aku Terus pas dia ikut student exchange Otomatis kan aku tinggal sendiri Nah waktu itu weekend Aku pergilah ke suatu mall sama temen aku Balik dari mall Pokoknya setelah maghrib Nah pas aku mau buka pintu kamar Tiba-tiba ada yang jatol dari arah dapur Kayak suara sendok atau garpu gitu Terus aku mikirnya Oh mungkin tikus kali ya Ya udah Terus malemnya Pas mau tidur Aku lagi main hp Dan posisi lampu di kamar tuh masih hidup Pas lagi main hp Tiba-tiba pintu kamar mandi aku kayak ada yang dorong dari dalam Pintu kamar mandi di kosan aku tuh gak pake gagang gitu Jadi pintunya bukan yang rapet banget Semoga kebayang ya Dan di dalam kamar mandi gak ada angin Tadinya aku masih berusaha positive thinking Angin kali ya Tapi kan gak mungkin angin masuk Karena ventilasinya tuh sangat kecil Terus pas bener-bener mau tidur nih ya Gue coba matiin tuh lampu Masih berusaha positive thinking Mungkin listriknya kebalik sak Oh Oh jadi pas dia tiba-tiba mau bobo Eh tiba-tiba lampunya mati Masih berusaha positive thinking Mungkin listriknya itu kebalik kali ya saklarnya Terus Masih berusaha positive thinking Karena lampu di luar dan di kamar lain tuh nyala Yaudah dong Aku balikin tuh kan saklarnya Yang dari luar kamar Gak lama mati lagi dong Terus aku tuh sambil marah gitu Yang kayak Uh kesel banget nih Gue gak mau keliatan takut Sama sih Set Gue gak mau nyebut jujur Tapi pas yang dimatiin ketiga Aku tuh udah pasrah banget Akhirnya aku nelfen temen aku sambil nangis-nangis Buat ngemenin aku tidur di kosan seminggu kemudian Terus seminggu kemudian aku pindah kosan Oh Jadi diisengin ya Dimatiin aku Biasanya banyak ya Di kos-kosan gitu Next ya Aku punya pengalaman nih Sebenernya agak impossible buat dipercaya Tapi it's real Jadi pas aku kelas 1 SMA Itu masih sekitar tahun 2010 Masih era HP Blackberry Jadi dulu HP aku tuh Blackberry Gemini Putih Dan Gemini Putih itu terbilang jarang yang punya Terus aku tuh punya kebiasaan kalo tidur HPnya mati Dan sambil di charge Sampai pagi Suatu pagi aku bingung Pas bangun kok HP aku udah kecabut chargernya Terus aku hidupin dan baterainya tuh gak full Aku tanya orang di rumah Gak ada satupun yang cabut chargeran aku Yaudah masih positive thinking Mungkin kesenggol cicak Bisa gak cicak gak? Yaudah ya Kita anggap ya Lalu aku berangkat ke sekolah Sampai ke kelas tiba-tiba temen aku nanya Kenapa aku SMS di tengah malem yang isinya tentang cerita horor gitu Jadi isinya kayak aku minta tolong untuk bukain tali Oh shit Kalau kamu inget jaman dulu itu marak banget broadcast chat Oh iya dulu sempet gak sih kalian kayak ada broadcast gitu Kayak gitu kan Oh iya iya Isinya cerita horor dan di akhir cerita ada info Kalau kamu gak share cerita ini kamu akan di Gitu kan Nah anehnya kata temenku itu SMS aku tuh gak ada kata Minta share cerita ini Jadi kayak lagi curhat aja Jujur aku shock Karena aku tidur jam 11 Aku gak kebangun Ditambah HP aku itu mati Aku cek inbox SMS Tapi anehnya gak ada SMS itu Aku tanya temenku masih ada gak SMSnya Katanya dia hapus karena takut Dan selang beberapa jam Kalau gak salah jam 11an tiba-tiba twitter aku ke update tweet sendiri Padahal jam 11 aja HP ditas Karena masih jam pelajaran Tweetsnya isinya kata-kata kasar Aku juga baru tau ada tweets itu pas istirahat Dan temen aku yang lihat pertama kali Langsung tweetsnya aku delete Pas pulang sekolah aku ngadu ke bapak di rumah Karena bapak punya kenalan orang pintar di rumah Iseng lah dia tanya HP aku kenapa begini seharian ya? Dan kenalan bapak aku bilang Katanya ada arwah perempuan yang suka sama HP aku Dia mainin HP aku Shock berat pas denger Setelah dibaca-baca doa Segala macem katanya sih udah gak ada Cuman kan takut ya Akhirnya HPnya kita jual tuker tambah Sebenernya aku gak suka ya Cerita tangannya ya dong gue sih Lupa Ayolah dia Satu hati dia Berdoa anak sekalian Berdoa anak sekalian Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Ya Allah tolong melindungi kita Kita berusaha untuk sharing Ya Allah Dan gini kita melakukan pekerjaan kita Tolong ya Allah Lindungilah kami semua Ya Allah Kami percaya Kalo memang di dunia ini Kita tidak sendirian Iya Bismillahirrahmanirrahim Allah kuatkan Ya Allah Allah mau pulang Gak suka Aku suka Oh Apa ada cerita kamu? Mau denger cerita aku juga lagi gak? Iya Ini soalnya sama Adit Yaudah ya Jadi waktu itu Waktu aku masih SD Dan adanya aku masih SD Nah buat yang belum tau Jadi Adit itu Aku gak terus tau gak Tapi Adit itu dulu tuh In the home ya Oh iya Aku gak tau Gak Gak tau Wah gue cape banget Dulu jujur punya adeknya Adit Gue cape banget Kayak tiba-tiba dia suka kayak gini Shhh Jangan disitu Pas kecil Pas Dia kayak kelas 3 SD Kelas 2 SD gitu Sampe Pokoknya sampe Dia udah akil balik Kayaknya udah deh Udah gak ini lagi deh Jadi jujur gue agak Gue gak mau terlalu deket-deket sama Adit Kayak Udah deh kalo lo ngantem Diam aja Diam Diam Jadi waktu itu Pokoknya lagi ya Kita masih kecil itu kayak Kita SD Terus udah gitu Nah mama aku itu Udah punya anak 3 Udah ada kita semua Tapi mama aku tuh masih suka aktif ke kampusnya Karena kampusnya tuh kayak suka ngadain acara Dan mama tuh kayak Mama dan papa itu suka dianggap tuh sebagai Kayak sepuk lah disana Anjay Sepuk Terus kayak gitu Jadi kalo ada acara apa ya udah ngumpul Dan aku kayak kayak dari kecil tuh Suka diajakin sama mama papa tuh ke kampus Yang bener-bener kayak temen-temennya mama papa tuh Kayak temen-temen aku gitu Nah suatu hari di kampus itu lagi ada acara Kayak acara teater dan musik gitu lah Aku inget banget itu rame banget Aku waktu itu kondisinya adalah Aku tuh sama mama dan sama temen-temennya mama Terus Ayub sama siapa Jadi tuh mama punya anak 3 tapi dipencar-pencar Tau gak lo di kampusnya Jadi yang kayak yang satu diajak temennya mama siapa Ini sampe cip kayak gitu Nah pada saat itu Makanya Adit tuh dulu suka banget ilang Karena dia suka jalan sendiri Kayak tiba-tiba jalan-jalan kayak udah gitu Ilang Misalnya ilangnya tuh ilangnya kayak Tiba-tiba Iya Adit Misalnya ilang beneran ya Bukan ilang mistis Ilang misalnya kayak Misalnya di mall Ilang kayak gitu Itu udah hal yang sering terjadi Pas di kampus itu FYI ini adalah salah satu kampus Swasta di Jakarta Dan memang juga terkenal Dengan seperti itu Kayak itu udah bukan hal yang Suatunya eksklusif gitu ya Emang udah biasa disitu Nah itu malang-malang kejadiannya Terus kayak gitu Adit ini sama salah satu om Aku lupa siapa Terus kayak gitu Adit jalan Kan kedua itu tinggi banget gitu kan Adit jalan Terus kayak gitu tiba-tiba Terus kayak Adit kayak ngelit ke atas Terus dia ngelit ke atas Nah Om aku ini kayak ngawasin doang dari jauh Jadi gak digandeng gitu Karena udah pada diri juga kan Udah anak SD Sampai akhirnya Adit tuh bilang kayak gini Shhh Awas Ntar jatoh Shhh Awas ntar jatoh Terus udah gitu Sampai akhirnya disamperin dong sama om aku Aku lupa apakah om aku tuh bisa ngeliat atau engga Tapi abis om aku bilang Adit kamu ngomong sama siapa Itu tantenya terlalu di ujung Ntar jatoh Adit ngomong kayak gitu Terus udah gitu Kayak si om aku kayak ngeliat gitu Abis kayak Adit langsung tarik aja Terus udah gitu Nah aku lupa ini di hari yang sama atau engga Tapi waktu itu kayak ada si mamah aku dan teman-temannya lagi pada ngumpul gitu Jadi tuh duduknya tuh di luar Di aspal kok Di aspal Terus udah gitu Lagi duduk-duduk Cerita-cerita ngomong-ngomong Terus tiba-tiba kayak ada air netes Terus kayak Kok? Padahal gak hujan? Eh, mau kena gak? Terus di cium apa coba? Om matiiiiii Terus abis itu sampe akhirnya kayak Bubar-bubar gitu Kayak tau mama Bubar-bubar sampe mama kayak pergi ke restoran Bau melatihnya tuh masih nempel Sampai ada kayak Mama sempet cuci tangan berkali-kali Oke Cerita balik lagi ke ceritanya Adit ini ya Sudah gitu kayak Adit ditarik Terus ada Adit ditanyain Adit emang kenapa sih? Iya tadi ada Ayah Cewek Tante gitu kan Rambutnya panjang banget Terus udah gitu Dia gini-giniin Adit Sempet kayak gini-gini Terus udah gitu Adit gak mau Gitu kan kayak Oh manggil-manggil gitu? Iya manggil-manggil Terus udah gitu kayak Aditnya gak mau Terus dia gitu Dia juga posinya tuh kayak bener-bener di ujung Jadi Adit takut jatoh Sampai akhirnya Terus dia gitu kayak Udah-udah-udah yuk pulang-pulang Nah pas kita pulang di mobil Adit tuh bener-bener pendiem banget Jadi dia cuma ceritain itu ke Om itu doang Pada saat di tempat itu Tapi pas kita perjalanan pulang ke rumah Di mobil dia tuh bener-bener diem Adit kamu ngeliat apa? Gitu kan Enggak-enggak Dia bener-bener gak mau cerita Enggak-enggak mau Sampai akhirnya Yaudah yaudah kan si Om ini ceritalah ke Mama ke kita semua Terus setelah kejadian itu Kata Mama selama seminggu Gitu ya Selama seminggu Full Adit tuh jadi badung banget Jadi nakal banget Dan Adit tuh suka banget gambar Terus selama seminggu itu Tuh bener-bener Biasanya dia tuh suka gambar-gambar Yang kayak cewek-cewek anime gitu Yang gemes gitu kan Tapi seminggu itu tiba-tiba dia gambarnya kayak dark Yang kayak Terus kayak gambar Terus kayak gambar Pokoknya yang Apapun itu di otak kalian berbau horor Itu digambar Adit semua Selama seminggu Terus dia gitu sama Mama Akhirnya Seinget aku Seinget cerita aku Seinget ceritanya dari Mama Akhirnya gambarnya kayak dibakar-bakar semua sama Terus terakhir Adit Lihat misalnya Ane-ane kayak gitu Kayaknya tuh Feeling aku ya Pas Adit udah akhir balik deh Kayaknya pas mulai SMP Dia udah mulai gak ini lagi deh Karena aku jujur Pas Adit SD tuh Agak mental ya Deket Adik Too much information ya Kayak Udah diimbuk Gitu loh Jadi dari itu seri-terian Denda Adit tuh Kayak sering curhatnya tuh sama Papa Kayak gitu Karena kalau Papa ku juga Agak sensitif orangnya Gitu Tapi setelah itu yaudah Gak ada Maksudnya setelah Adit Akhil balik kayak SMP Udah gak ada Gimana-gimana Gimana? Sudah lelelele Lanjut ya ini cerita dari teman-teman Jadi aku dan adikku dulu tuh bisa lihat dan komunikasi gitu Sama Atau jin yang ada di dalam Islam Itu keturunan bapak aku Jadi dari kecil tuh kita udah biasa aja Sama perhororan Dan gak takut juga Mau ngalamin paranormal activity apapun Kayak udah Nyeh gitu Saking seringnya Weka-weka Namun 3 tahun yang lalu pas adik aku masuk liah Kan suka ada ospek yang nginep-nginep ke gunung gitu kan Nah pergilah dia 2 hari 1 malem Tapi yang pulang bukan dia adik aku Terus? Awalnya keluarga tuh gak ada yang sadar Karena memang sibuk juga sama kegiatan masing-masing Aku pun yang tidur sekamar sama dia gak sadar Setelah 3 hari baru berasa ada yang janggal dari adik aku Mamaku yang pertama kali sadar Anehnya gak mencolok Tapi memang kerasa personality-nya bukan adik aku Dia jadi lebih pendiam dan rajin Iya ini aneh Karena biasanya dia tuh susah banget Kalau disuruh bantu-bantu kerjaan rumah Tapi setelah pulang itu dia jadi rajin bebersih rumah Tapi jadi gak mau sholat Padahal biasanya dia tuh paling gak pernah skip sholat dan ngaji Akhirnya mamaku tuh manggil ustad Buat Rukiah diam-diam Supaya adikku tuh gak tau Pas ustadnya baru sampe pager rumah Adik aku tuh di dalam rumah Udah histeris ngereok Jadi itu si ustadnya tuh baru nyampe pager Tapi kayaknya tuh si adik itu Ada sensornya Abis itu dia ngereok disitulah baru tau Kalau memang di badan adik aku itu bukan adik aku Tiga hari woy kita tinggal sama siapa gak tau Sehingga cerita Di Rukiah lah tubuh adik aku Sampai akhirnya roh adik aku balik lagi ke tubuhnya Setelah sadar dan bisa diajak ngobrol Kita tanya dong apa yang terjadi Jawabannya tuh lebih mencekam Kata adik aku Ingatan terakhirnya itu ya masih di gunung Terus tiba-tiba dia kayak masuk ke tempat kayak kerajaan gitu Banyak dayang-dayang pake baju kerajaan Jawa Dan dia cuma ngerasa ada di tempat itu kayak 10 menitan gitu Gak nyampe sehari pokoknya Padahal disana tuh udah 3 hari Tapi aku udah denger gak sih? Katanya emang kita beda alam tuh beda waktunya gitu Katanya disini tuh lebih cepet mereka gitu ya Akhirnya setelah kejadian itu aku sekeluarga di Rukiah Dan sekarang udah gak pernah liat apapun ngalamin paranormal activity lagi deh Hidup normal dengan manusia aja Oh iya pas di Rukiah itu ditanyakan sama ustadnya Dulu buyut-buyut ada gak yang pernah melihara jin Dan ternyata ada kesal sekali Jadi infonya kalo manusia pernah buat janji atau ikatan sama jin Ikatan itu akan terus terjalin sampai jinnya meninggal Jika yang buat janji atau ikatan yang meninggal duluan Ya akan diteruskan bersama garis keturunannya Yang bikin aku, adik aku, dan ayah aku bisa liat itu Ya karena jin, karena ada perjanjian itu Yang kita gak tau bakal selesai sampai kapan Karena umur jin dan timeline waktu 2 jin itu jauh lebih lama daripada dunia manusia Tapi setelah dipikir-pikir serem juga ya Kalo misalnya ibuku gak manggil ustad, mungkin adik aku gak bakal pernah balik lagi Ya ga sih Tapi aku juga percaya Katanya kalo ada beberapa anak tuh yang dikasih gift Dia tuh bisa ngeliat tapi abis itu akil balik Abis itu dia udah, karena dia tuh gak pernah gimana-gimana lagi kan dia sekarang kan Udah banyak dosanya? Udah banyak dosa, betul Katanya kan anak semakin tidak ada dosa ya kan ditutam Kamu pernah denger kan kalian kan? Nah sekarang kan udah terlalu banyak dosanya sampe kayak Allah tuh bingung gitu ya Tadak Oke pas masih SMP aku dan keluarga aku tuh pindah dan tinggal di rumah almarhub mbah Yang kebetulan udah lama kosong Sering banget dapet gangguan Gak masuk akal Tapi dianggap aja angin lalu Tapi ada satu kejadian yang masih aku inget jelas Gini ceritanya TV di rumah aku itu masih jadul tabung Dan aku kalo nonton TV tuh sambil terbahan di kasur, lantai Karena males nyari remote Jadi tuh kalo ganti channel tuh pake jempol kaki Dulu gue kayak gitu sumpah Nanti nanti sama-sama Terus abis itu jam 11 malem Semua orang tuh udah pada kamar Aku nonton apokaliptok Itu kayak nama film gitu Sendirian di trans TV Tiba-tiba satu ruangan tuh kayak cahayanya tuh tambah redup Terus ada sosok perempuan Rambutnya tuh acak-acakan keluar dari TV Terus melayang tepat di atas aku Mata kita saling ketemu dan merah Tapi sekejak mata drp Semua balik normal lagi Dan aku bingung antara mimpi atau halusinasi Atau emang beneran kejadian itu Terus aku matiin TV-nya Dan aku tidur Besoknya aku cari lagi film itu di warnet Buat memastikan ada ga sih kokoh itu Di film yang aku tonton tadi malem Ternyata Mas aku cek ga ada kokoh tersebut Di film yang tadi malem aku tonton By the way kejadiannya antara tahun 2012 Aku punya abel Jadi aku tuh kerja di salah satu kantor media di Jogja Kebetulan kantor aku tuh emang cuma ngontrak doang Nah kantor aku ini tuh bekas cafe yang kebetulan ada pohon kamboja di bagian belakang deket kamar mandi sama musola Di situ juga ada gudang sama kamar buat OB kantor 2021 lalu pas masih sistem WFH, WFO Aku dapet jatah ngantor yang pulang sekitar jam 9an dari kantor Kebetulan aku bawa mobil Di hari itu aku sengaja mau mampir jajan martabak dulu sebelum pulang Pas pulang beli martabak sambil asik makan di jalan tiba-tiba aku ngerasa mencium bau darah seger anyer gitu Tapi cuma di satu sisi hidung aku doang Jadi bener-bener kayak bau darah Terus aku mikir kebetulan aku ga lagi datang bulan Jadi aneh aja disitu feeling udah ga enak banget Liat kece tengah mobil alhamdulillah ga ada apa-apa Pas sampe rumah kebetulan papa aku tuh indigo Di home juga nih Dia tanya kamu dari mana aja Terus dijawab aku dari kantor balik tadi nyium darah di mobil ada apa Iya tadi yang dari kantor kamu ngikut di mobil Dia ngasih tanda bau darah ceritanya mau iseng sekalian bikin celaka entah senggolan mobil atau gimana Begitu denger rasanya lama sebadan Ternyata si mba ini emang tinggal di kantor Dan udah beberapa orang kantor di isengin Termasuk video editor di kantor Satu ketika dia terpaksa ngedit malem-malem di kantor Dan kondisi sendiri gelap Tautau ada suara ketikan keyboard sama orang ketawa Ya Allah lindungi kita ya Allah Lindungi aku ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar 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 Ya Allah lindungi juga ya Allah Lindungi ya Allah kami semua Hadi, Finda, Mentari, Asri, Sekar, Deas Ya Allah dan Abel ya Allah Rival juga ya Allah maaf ketinggalan ya Allah Tolong lindungi ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar la ilah illallah Oke Pernah kak pas hamil dulu Nah ini aku juga ini sih Gak tau ya bener atau tidak Karena kan katanya kalo orang hamil tuh Memang kaya kerja tetap Wani katanya Wani Wani Ya percaya atau engga Dulu tuh aku juga sempet Waktu pas aku hamil tuh 2020 Jadi aku itu Pas 2020 kan kayak lagi kita lockdown-lockdownnya Jadi memang kita jarang kemana-mana Tapi mama aku tuh selalu bilang Kayak kak bawa misau kecil Gituu Pas pulau rumah Terus lucunya adalah gini Pas aku hamil Jadi aku tuh bukan tipe orang yang penakut banget gitu loh Kayak Ya yaudahlah kaya Kadang ada takut tapi kayak Ya udah Jujur aku tuh bukan tipe orang yang penakut Tapi lucunya Aku karena merasakan itu ada perbedaan pada saat aku hamil Dan pada aku tuh gak pernah denger cerita apapun Karena kalian tau kan aku gak pernah mau denger cerita kaya gitu Dan aku gak pernah yang ditakut-takutin yang kaya gimana Tapi pas aku hamil Aku penakut banget Oh iya Tidak Tidak Sebenernya aku kaya masih ketakutan Gak tau mimpi atau apa Tapi aku ngerasa itu nyata banget Setelah aku cari tau katanya Gende Setelah aku cari tau katanya Gende suka nyamperin ibu hamil pas suaminya gak ada Bahkan pas sutri muda yang belum ada anak itu Kalau suami gak di rumah suka didatengin deh Mujud suaminya Bahkan sampai ada yang berhubungan badan Amit-amit Semoga gak benerin Semoga dibacanya kabin Jujur ya aku tuh dulu pas kecil Aku juga sering banget mendengarkan cerita ini Dan aku sempet nonton juga Gak tau kenapa Menurut aku ya Kaya film horror Dulu tuh kayaknya sinetron deh Bukan kayak FTV tapi horror gitu Aku inget banget jaman aku SD Horror-horror jaman dulu tuh Menurut aku tuh jauh lebih serem Ya gak cekam gitu lah Yang kayak Serem banget Dan ada salah satu FTV yang aku nonton horror gitu Kayak gini ceritanya Kan dia bilang kan Sampai ada berhubungan badan Bener banget lagi Dan waktu itu yang aku tonton itu Katanya tuh based on true story juga Nah apakah benar? Kalau aku pribadi ya Percaya ya Karena Jin kan katanya di Islam kan Memang bisa menyerupai apapun kan Bisa menyerupai manusia dan lain-lainnya Tuh ya Jadi aku pribadi sih percaya Ini real nih kak Udah lama sih kejadiannya Pas aku masih SMA kelas 2 tahun 2012 Jadi aku tuh Anaknya emang gak suka ikut orang tua pergi Sukanya tinggal aja di rumah sendirian Nah malam itu Suasana malam agak beda kak Di rumah gak horror-horror banget Aku setelah di Twilight dengan volume Suaranya dikencengin Tiba-tiba aku inget pesan mama Sebelum pergi keluar Untuk beresin baju yang udah di setrika Yaudah Aku langsung bebenah baju Nah pas lagi bebenah nih kak Tiba-tiba tuh badan sama mata tuh mengarahkan ke jendela kamar Kayak apa ya istilahnya Kayak disuruh gitu Liat tuh di luar jendela ada apaan Aku jalan menuju ke jendela kamar Aku buka gordennya Dan Taraaa Aku melihat sesosok makhluk Hitung gede gitu Aku gak tau itu apaan Tapi kalo dilelet itu kayak om gende lagi Dia di depan jendela kamar ku persis Sampai sekarang bentukannya masih nyantol di kepala aku kak Apalagi kan aku itu Dulu ada pantangannya kan Kalo cewek gak Gak diboleh ditinggal sendirian dalam rumah Ntar makhluk seperti gende itu suka dateng Ada lagi nih kak satu lagi Tapi ini pas aku masih SD kelas 2 Aku kan dulu waktu kecil tuh seneng banget main sama boneka Sebelum tidur aku main dulu deh sama bonekanya Karena waktu itu udah malem udah jam 11 juga Yaudah aku matiin lampu untuk tidur Gak berselang 30 menit punggung aku ditoy Padahal aku tidur sendiri Dan disampai aku tuh cuma ada boneka yang posisinya juga lagi tiduran Dari situ kak aku langsung trauma sama boneka Jadi benci sama boneka Padahal dulu tuh suka banget sama boneka Dan ini dia bonekanya Nanti aku akan kasih liat tinggi kayak gini Aduh Tau banget aku dia punya Kayak suara kecil deh Makanya ini kayak suara kecil punya ya Iya ada Dan aku juga percaya sih Karena memang tau aku ya Ya malu seperti itu tuh memang suka media boneka yang menjelupai manusia Betul Makanya kayak semenjak itu aku udah gak pernah mau beliin lagi Aduh boneka Jadi gak suka boneka juga sih anaknya ya Kayaknya permainannya lebih ekstrim Itu kak bonekanya Dari kejadian itu bonekanya langsung aku buang Lama-lama serem juga ya kalo diliatin tuh boneka Padahal dulu tuh suka banget bonekanya Karena kejadian itu aku jadi trauma Yang lebih sedihnya lagi nih kak Aku cerita ke papa mama, kakak aku juga pada gak percaya Dikiranya aku ngelandur Lah posisinya aku belum tidur Pas ditowel kunggung aku Sebenernya masih ada lagi kak Cuma udah ah kesannya Aku kayak disukain Mak Banget Amit-amit sih ya Makasih ya kabel udah kasih kesempatan untuk kita share pengalaman Aku tunggu cerita baru punya kabel Salam juga buat kalian Thank you Thank you Thank you Ternyata ada yang komen ya Lah itu semua Belah ngangka aku Iya Cot ya Ada yang lucu Singkat lucu Cuman branding ya Pernah pulang kerja pas weekend Tungben banget Aku bawa mobil Biasanya keretaan Bukan terlalu malem Padahal baru jam 9an Nyetip sendirian Sing long dari radio Dari radio dong Pas banget tuh lagunya runtuh Firsa Besari Terus yang rapnya Namun bolehkah sekali saja Aku menangis Dan dari bangku belakang Aku denger suara orang nangis Terisak-isak gitu Auto diem Berusaha kalem Karena posisi lagi di tol Menuju pintu tol sih Tap kartu Tutup jendela Kemudian denger suara kayak suara pintu panggil Yang di garu ke tembok Oke auto ganti lagu Apa aja yang penting ganti Dan baca-baca Berusaha fokus nyetir Tanpa lihat sepion tengah Sampai rumah Oke yaudah ya Sekian dulu cerita dari kami Ya Allah Semoga kita semua Senantiasa dilindungi lagi-lagi ya Allah Awas lu ya semua Kalau gak nonton ya Tolong share video ini Ke semua orang Biar banyak yang nonton English Cuman gue naik Comment Comment Tergantung ya Tergantung gue Udah ya Share Pokoknya video ini Seluruh orang-orang pada nonton ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Jadi itu waktu kakak ngomongin Ngomongin tentang apa gitu Aku lupa ngomongin tentang apa Terus abis kaya gitu Kakak agak gerak gitu kan Kayak Kaget gitu kan Abis kaya gitu Gak lama Lampu terus sama Samping kamera tuh Barang-barang samping kamera Yang di belakang kakak Sama hoardingnya tuh Pada gerak semua gitu loh kak Masalahnya cuman aku doang gitu Pas aku ngeliat ke belakang Mereka pada gak ada yang ngeh gitu loh Berarti sebelah kanan aku ya? Iya, sebelah kanan kakak Abis kaya gitu Kayak goyang-goyang gitu semua Aku ngeliat yang lain Pada gak ada yang ngeh Terus aku ngeliat Kak Finda Kak Finda ngeh lah gitu loh Apa-apa lah gitu Belum juga apa lah Dari gitu Aku ngeliat si kalian yang kaya Lo ngeliat juga gitu ya Aku juga gak berani ngomong waktu disana Berarti sebelah kanan aku? Sebelah kanan kakak gitu Fun fact Kemarin abis cerita Sebelah kanan gue pegal Thank you